Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo celaders Kembali lagi bersama Miss Dini Dan juga Mr. Ahmad Isbet dari Palestina Dalam program Lentara Ramadan Cilat Unisula Di episode kali ini kita akan bahas topik yang tidak kalah menarik dari episode yang sebelumnya Ayo semuanya udah nonton belum episode yang sebelumnya? Cek di deskripsi box di bawah ini ya Oke tema pada video kali ini adalah hubungan persaudaraan Palestina dan Indonesia Ini topik yang sangat menarik banget nih ya Ustadz ya Karena hubungan persaudaraan Palestina dengan Indonesia ini sebetulnya sudah terjalin sejak lama Sejak Presiden pertama Republik Indonesia Siapa itu? Insinyur Soekarno Betul sekali Oke nah tapi kali ini akan kita bahas tuntas bersama Mr. Ahmad Isber Mengenai hubungan persaudaraan Palestina dan Indonesia Teman-teman kalau misalnya punya komentar atau pertanyaan bisa dong nanti tulis aja di deskripsi Di kolom komentar di bawah ini Oke waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mr. Ahmad Isber Untuk memoparkan materi Terima kasih Terima kasih Mbak Dini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Nama saya Ahmad Isber Saya dari Palestina Hari ini kita akan melihat bagaimana hubungan persaudaraan Palestina-Indonesia Jadi hubungan yang sangat menarik Yang dari sejak zaman dulu sampai sekarang Hari ini pasti lebih kawet hubungan yang bersaudaraannya Jadib berapa matri yang akan di sembarikan pada hari ini atau saat ini Yang pertama adalah tentang sejarah awal hubungan Palestina-Indonesia Yang dari zaman dulu Sebabnya karena Palestina dan Indonesia Bunya hubungan yang kuat dari awal Kemudian perang Palestina dalam kemerdekaan Indonesia Ya karena kami bunya Pentuk atau persamaan dalam sejarah ini Ya kita akan melihat bagaimana Kemudian perang Indonesia untuk Mempersuangkan kemerdekaan Palestina Setelah itu Ada Berapa Berapa matri atau Kita akan Mempresentasikan Tentang politik agama Budaya Dan sosial Di Antara Palestina Dan Indonesia Kemudian Pandangan Atau pentabat Rakyat Palestina Terhadap Indonesia Ya Yang pertama Di dalam Kutiban Sejarah Mufti Muhammad Muhammad Amin Al-Husseini Mufti Palestina Atau Mufti Jerusalem Pada 6 September Sembilan Bila sempat Bila sempat Bila sempat Bila sempat Bila sempat Dia memperikkan Dukungan Sejarah Terbuka Pagi perjuang Kemerdekaan Indonesia Kemudian Mereka Bila sempat Bila sempat Bila sempat Bila sempat Tentang Bila sempat Dari Ea Jadid Yang Mulai Dari Ea Ea Mereka Dari Ea Ea Mereka tapi karena hubungan Indonesia sama Palestina yang kuat dan ada beberapa hal yang atau persamaan antara Palestina yang sejak penjajahan Kemudian di dalam sejarah kita tahu Sokarno pro-Palestina anti-Israel Jadi yang pertama dia mendukung Bung Karno itu president pertama di Indonesia Jadi dari sejak president yang pertama Padahal ada yang sebelum president juga yang pertama karena waktu itu masih dijajah Tapi ada juga maksudnya ada kerja bersama, ada mendukung bersama Tapi maksudnya yang pertama president yang pertama Sokarno terhadap Palestina Sudah dimulai sejak tahun 1953 Atau pada saat konferensi Asia-Afrika Dia sangat mendukung Palestina pada saat ini Kemudian dari awal Indonesia bersama dengan Pakistan bahwa Allah terhadap Amerika adalah yang didukung selamat menikmati ya karena pengalamannya masih baru juga bagaimana kehidupan negara saat penjajahan seperti pengalaman Indonesia zaman dulu ya kemudian di dalam undang-undang besar Indonesia yang sudah pembukaan pada tahun 1945 saya lihat partisipasi aktif Indonesia dalam proses perdamaian Timur Tengah merupakan penggejauhan tahan dari amanat konstitusional sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang besar Indonesia ikut melaksanakan ketertiban berdasarkan atas kemerdekaan ya itu yang paling penting kemudian perdamaian juga abadi abadi sampai selama abadi itu kata Arab juga ya semua orang bisa mengerti mudah sekali untuk karena mudah sekali untuk mengerti artinya sampai selamanya tidak akan diganti dan keadilan sosial keadilan sosial itu sebenarnya dalam teks dalam kalimat ini bagi orang Arab kalau misalnya juga belajar baru bahasa Indonesia tapi mudah sekali untuk mengerti artinya yang kuat karena banyak kata-kata dari Arab misalnya seperti abadi keadilan misalnya itu membuat dan artinya kuat banget seperti itu ya kemudian di tahun sembilan belas lima lima bersih dan sukarno kembali mengisah mengisah keras tindakan israel terhadap palestina ya itu di dalam sejarah indonesia palestina kemudian di tahun sembilan belas sembilan belas lima puluh tuju temnas indonesia mundur dari putaran final piala dunia atas perintah langsung dari president sukarno karena indonesia akan melawan israel atau indonesia akan mendukung perjuangan palestina itu yang penting kemudian president indonesia juga dalam atau di tahun yang sama sudah menulak kehadiran indonesia dalam biala dunia tersebut ya karena hal tersebut sama aja mengakui keberadaan israel artinya kalau ikut kamu sudah seperti yang negara ini sudah keberadaan kemudian menurut saya yang dalam analisis ini mungkin akan merasa sudah hilang mendukung perjuangan palestina ya ini kalimat yang sangat penting dan saya sangat suka kalimat ini dari pak sukarno ya selama kemerdekaan bangsa palestina belum diserahkan kepada orang-orang palestina maka sama itulah bangsa indonesia berdiri menentang penjajahan israel atau penjajahan israel ya itu kalimat yang sangat saya sangat suka dan sangat menarik sangat menarik saya membaca kalimat ini ya betul sekali ya kemudian juga dalam sejarah masih ulang tahun indonesia ke-21 kata pak sukarno bagi indonesia palestina harus merdeka ya harus oke kita masih lanjut di dalam kutipan sejarah indonesia menyebut baik deklarasi kemerdekaan palestina yang sudah diumumkan pada tahun 1988 diumumkan oleh Yasir Arafat yang adalah pemimpin organisasi pembebasan palestina dari Al Jazeera dia sudah diumumkan diklarasi kemerdekaan palestina waktunya sudah hanya seber deklarasi tapi bukan artinya sudah mulai palestina sudah merdeka tapi itu hanya deklarasi yang sudah dituliskan sejak tahun 1988 yang negara yang pertama yang sudah mengakui deklarasi tersebut adalah Indonesia yang pertama saya tahu ya ya sekarang kunjungan ke negaraan misalnya dalam sejarah juga siapa yang sudah dari palestina seperti yang di dalam hal politik misalnya atau diplomatis di palestina yang pertama pemimpin organisasi pembebasan palestina palestin liberation organization ini PLO ini dalam bahasa Indonesia organisasi pembebasan palestina ya tapi ini dalam bahasa Inggris palestina liberation organization Yasir Arafat ya telah atau datang ke Indonesia pada tahun 1984 menemui president Soharto ya seperti ini pertama kali dia datang ke Indonesia dan ini yasara Arafat yang digambar yang di atas yang kedua juga kemudian pada September 1992 untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi gerakan 6 blok ke 10 di Jakarta itu juga ada sudah datang satu lagi kemudian di pada tahun tahun yang next atau setelah itu 1993 dan pada bulan Agustus 2000 untuk menemui president Abdurrahman Wahid di Jakarta itu artinya yang dalam hal ini artinya sejarah atau hubungan persaudaraan sangat kuat dari awal dari Pak Soekarno kemudian Soharto dan ada dan pasti yang lainnya ada semuanya seperti itu itu yang membuat membuat saya bagaimana berfikir tentang hubungan persaudaraan kemudian ada di sini pada Oktober 2007 Presiden yang pertama yang 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 setelah yang kedua ini Mahmud Abbas dia sejak tahun 2005 sudah dipelantikan Presiden sampai sekarang masih Presiden yang pertama kali dia datang ke Indonesia pada tahun 2007 untuk melakukan kunjuangan kenaraan kenaraan rasmi pertama yang pertama itu ke Indonesia oke kemudian Mahmud Abbas kembali ke Indonesia lagi pada tahun 2010 dan 2014 itu hubungan politik dan setelah itu masih ada hubungan politik dan diplomatik lainnya masih di antara pemerintah dan lainnya kemudian kita sekarang akan lihat beberapa persamaan antara Indonesia dan Palestina pasti persamaan yang sangat menarik yang pertama dalam dalam pengaih sejarah Indonesia sudah dijajah Palestina masih dijajah Indonesia ya saya biasanya kalau ada yang bertanya saya kalau di Indonesia saya bilang mungkin 350 tahun supaya saya ingatkan Indonesia ya artinya pasti setiap penjajah akan berakhir itu artinya itu yang pertama ada sejarah sejarah penjajahan kemudian agama yang di Palestina agama yang pertama agama Islam ya karena yang paling banyak orang Islam tapi kalau kalau kita pergi ke Palestina atau siapa pun dari Palestina dimana negara yang pertama di dunia yang agama Islam atau banyak orang muslim itu yang sangat terkenal di Palestina jadi Indonesia dan Palestina terkenal dengan agama Islam juga mungkin di dunia juga banyak orang yang berfikir tentang Palestina seperti negara Islam atau memang negara Islam ya karena yang pertama agama Islam kemudian kemudian di dalam sejarah Palestina adalah salah satu negara yang pertama sudah mengaku ke Merdikan Indonesia pada tanggal 6 September 19 empat puluh empat Palestina negara yang kita bisa bilang salah satu negara yang pertama padahal Palestina mungkin negara yang pertama juga ya ya kemudian persamaan lagi pengakuan ke Merdikan Indonesia disebar luaskan ke seluruh dunia oleh seseorang yang pertama mufti besar Palestina Muhammad Amin al-Hussein dia sangat membantu untuk kembali di dunia pada sejilanya yang pada sejilanya kembali Kewar sejilanya kematik drin ketika badly di unified Muhammad Muhammad Amin al-Hussein kemerdikan atau kemerdikan Indonesia Pada 6 September, pada saat ini, ada radio yang berbahasa Arab di Berlina, negara Jerman. Jadi, waktu itu, sudah membelikan salamat tersebut di sejarakan melalui radio ini, yang berbahasa Arab dari Jerman. Ya, sudah waktunya radio yang, karena zaman ini masih zaman dulu, tapi bakal radio untuk memberikan selamat kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Arab. Ya, dan pasti karena waktunya ada hanya sedikit radio, dan banyak orang yang dengar, semuanya sudah dengar, Palestina yang negara yang pertama sudah memberikan selamat kemerdekaan Indonesia di radio, di media. Menarik ya. Menarik. Sekarang, kita akan lihat bentuk dukungan Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia juga. Ya, dan kita akan juga lihat bagaimana bentuk Indonesia juga untuk Palestina. Ya, yang ada salah, kita bilang misalnya tadi di radio yang berbahasa Arab. Kemudian, Palestina sudah membelikan negara 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 di kawasan Timurtengah. dan bahawa perangatan Amerika, politik luar kan sebagai seorang negara negara di media, dan bahawa ada negara 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 negara. Kemudian Palestina waktunya sudah melubi Amerika untuk mengakui kemerdekaan Indonesia Waktunya itu pada tahun 1944 dan setelah itu Palestina adalah salah satu negara yang sudah minta Amerika untuk mengakui kemerdekaan Indonesia Itu yang di dalam sejarah Pendungan pertama berarti ya Kemudian Palestina adalah negara yang dipercaya kemerdekaan Indonesia Sekarang setelah ini kita akan lihat Prapah hubungan politik, budaya dan agama dan sosial di antara Palestina dan Indonesia Pasti sangat menarik Menarik, menarik Menarik, menarik Menarik, menarik Menarik Tidak ada sabar Oke Yang pertama ada shatatan painting Yang pertama, Indonesia dan Palestina Menandatangani Kisibakatan bersama untuk Memulai hubungan diplomatik Antara Indonesia dan Palestina Di tenkat Kedawlatan Kedawlatan Bersar pada Sembilan belas Oktober Sembilan belas Delapan puluh Sembilan Itu yang Shatatan yang Pertama Yang kedua Bindatan Ghanan Bindatan Ghanan Dila Kukan Oleh Menteri Luar negri Indonesia Atau Negri Republik Indonesia Ali Al-Atas Dan Pijabat Organizasi Pembebasan Palestina Faruk Kadumi Faruk Al-Kadumi Dala Masarab Ya itu Juga Di tahun yang sama Kamudyan Adas Shatatan yang Ketiga Setila Apashara Penanda Tanggan Nan Menteri Luar negri Palestina Menung Gaskan Kedawlatan Bessar Negri Palestina Di Jakarta Jadi Sudah Di tahun Ini Sibbilan Belas Delapan puluh Sibbilan Setelah Memulai Hubuan Diplomati Ini Dan Sudah Abad Di Tanda Tanggan Bersama Palestina Sudah Bunya Setelah Bunya Dota Bessar Atau Dota Di Jakarta Sampai Sekarang Masih Terbuka Ini Ada Para Pintuk Duk Indonesia Terhadap Palestina Yang Pertama Misalnya Itu Yang Pertama Amerika Misalnya Menulak Hubuan Sama Isra Tidak Hubuan Sama Israel Dan Amerika Yang Pertama Sudah Mengak Kouwi Kemerdikan Palestina Indonesia Indonesia Sudah Minboat Rumah Saka Di Palestina Di Gaza Kota Saya Di Gaza Bantuan Teknis Misalnya Waktu Misalnya Ada 1.308 Rakyat Palestina Yang Terbagi Dalam 128 Program Pelatihan Ini Akan Terus Dipanjang Sampai Itu Waktunya Sudah Dipanjang Sampai 2019 Itu Semuanya Pentuk Bagaimana Indonesia Dukung Indonesia Terhadap Rakyat Palestina Indonesia Sebenarnya Salah Satu Negara Yang Sangat Aktif Sama Palestina Kemudian Di Dalam Hubungan Politik Kritik Terhadap Kebijakan Israel Presiden Susilo Di Tahun 2012 Dia Sudah Bila Kami Mengundang Semua Bihak Untuk Membantu Menghentikan Serangan Atau Agresi Israel Dan Kami Akan Terus Mendukung Perjuangan Palestina Sangat Menarik Sebenarnya Sebenarnya Itu Membuat Saya Senang Juga Melihat Bagaimana Semua Nya Di Indonesia Dari Kepada Politi Kata Bisa Mendukung Palestina Kemudian Ibrzat Indonesia Susilo Mengutuk Tindakan Israel Dan Mnitar Lwar Negeri Matri Natali Gawa Apa Yang Bilang Iblok Israel Di Gaza Merupakan Pelangaran Hukum Internationale Tapi Iblok Apakah Sudah Tahu Peluk Gaza Kenapa Atau Sejak Kapan Mungkin Bisa Diceritakan Sejak Tahun 2007 Atau Di Akhir Tahun 2006 2007 Sampai Sekarang Sampai Kerana Itu Suss Untuk Keluar Atau Masuk Di Gaza Sampai Sekarang Dan Mulai Setiab Terus Atau Sering Atau Misalnya Bum Atau Lain Di Gaza Kemudian Selama Konflikt Atau Perang Atau Aggression Juga Israel Sama Di Gaza Bada Tahun 2014 Bada Hali Ini Mulai 2018 2008 2009 Sudah Yang Pertama Yang Kedua 2012 Yang Ketiga 2014 Yang Ketiga 2021 Tahun Kemarin Tapi Tahun Ini Tahun 2014 Kerana Itu Yang Besar 61 Hari Waktu Saya Masih SMA Sudah Lulus Dan Masih Perang Sudah Ikut Ujiyad Masih Perang Ya Waktunya Pemerintah Undonesia Mingot Tuk Agressi Militar Israeel Yang Sedang Berlang Song Di Daira Gaza Palestina Langka Israeel Harus Di Tentang Ya Kamudyan Sibuah Agressi Militar Yang Min Parborook Pindiretta An Yang Di Diretta Warga Palestina Di Gaza Tiba Baradda Hingga Saat Ini Karna Penggibongan Yang Sebenarnya Adalah Sebuah Hukum Kolektif Terhadap Rakyat Palestina Itu Ini kata Siapa Kata Miniteri Luar Negeri Indonesia Marti Nataligawa Ya Sekarang Kita Masih Di Hubungan Polityk Kretik Terhadap Ki Bish Jakan Israeel Ya Disini President Paak Jokowi Yang Pada Saat Ini Paak Jokowi Mengutuk Serangan Israeel Di Gaza Terhadap 2014 termasuk wanita dan anak-anak karena dalam hukum internasional tidak boleh seperti itu agresi Israel harus dihentikan stop work itu yang sangat terkenal ini juga dari berita tentang Indonesia menutup serangan Israel ke Palestina sekarang untuk hubungan ke agamaan antara Palestina Indonesia tahu bagaimana agama ini tentang agamaan Indonesia dan Palestina sebenarnya sangat besar tapi itu yang membuat saya pertama kali waktu saya datang ke Indonesia ini yang pertama Masjid Al-Aqsa di Kudus Kudus di Palestina Al-Quds oh iya sama Kudus maksudnya sama jadi karena itu saya ketika lihat Masjid Al-Aqsa terus bentuknya ini yang ada di sebelah Masjid Al-Aqsa ada di Masjid Al-Aqsa di Palestina juga oh ini mirip sama yang di Masjid Al-Aqsa tidak mirip tapi Masjid Al-Aqsa terus Kota Kudus saya sudah mencarikan informasi kenapa seperti itu Ternyata pada tahun 1549 waktu Khalifah Usman Usmania di Palestina itu Khalifah Usmania dari Turki sebenarnya Amerika tapi Amerika membuat khilafah di Palestina di Palestina di dunia dia sudah Khalifah Usmania sudah merim otusan palestina Jafar Al-Sadiq ke Indonesia ke Indonesia untuk meyiru kepada Allah untuk mengajar Amerika tentang agama Islam kemudian dia membangun Masjid Al-Aqsa dan sudah pada tahun yang sama 1549 kemudian dia sudah menama atau ganti nama Kota Nia yang tadi ke Kota Kudus karena dia menambah seperti Kota Kudus di Palestina dan Masjid Al-Aqsa karena ini salah satu hubungan keagama antara Palestina dan Indonesia kemudian ada informasi yang mungkin tidak ada banyak orang tahu Abdul Muttalib adalah salah satu orang dari Indonesia dia sudah berserta dalam pembangun membar salah di di Masjid Al-Aqsa di Palestina orang Indonesia orang Indonesia itu tapi Masjid Selahuddin sudah dibakar pada tahun 1969 tapi ini berarti Masjid Al-Aqsa yang di Palestina dan Indonesia sudah bersama-sama antara Indonesia dan Indonesia itu hubungan keagamaan yang sangat penting sudah ada campur tangannya di Indonesia Palestina untuk pembangunan masjid ya betul di Masjid Al-Aqsa di Palestina ada tangan Indonesia termasuk di sini sudah termasuk juga dengan Palestina juga kemudian untuk hubungan sosial antara Palestina dan Indonesia pasti sangat menarik ada banyak hubungan sosial tapi saya di sini akan mengambil beberapa hubungan sosial yang pertama rumah sakit Indonesia di Gaza sangat terkenal dan besar rumah sakit Indonesia di Gaza di Gaza yang sangat besar ini fotonya rumah sakit Indonesia dalam bahasa dalam pembangunan Indonesia ya itu bantuan dari Indonesia kemudian pada hal ada masjid lain di palestina di bantuan dari Indonesia tapi ini salah satu masjid yang di Khanyunis atau di Khanyunis itu di Gaza di palestina namanya masjid istiklal Indonesia artinya masjid kemerdekaan Indonesia masjid ini ada di palestina namanya masjid istiklal istiklal artinya dalam bahasa Arab artinya kemerdekaan masjidnya sudah baru dibuka karena ini masih baru masjid ini oke oke kemudian ada sumur buatan Indonesia di Gaza ini juga itu salah satu masyarakat atau hubungan sosial antara palestina indonesia oke ya apa lagi ini ada pendriyan sekula taman kanak kanak namanya nurani indonesia atau kanwilan rawdat nurani indonesia untuk anak anak ketsel itu juga dari indonesia ke palestina ini masyarakat anak anak ketsel yang ini sebelum masuk sekula ameryka itu juga ada di palestina berarti ada rumah sakit ada masjid ada apa namanya ini juga ada sekolah teman kanak atau sekolah ada juga sekolah di sana ada 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 di sana juga ada kalau kita mungkin mau mencari semua akan lihat banyak lagi ada banyak ya alhamdulillah kemudian ada masih di hubungan sosial juga sekarang kita lihat bagaimana masyarakat indonesia di palestina tapi bagaimana masyarakat palestina ke indonesia yang pertama masyarakat palestina ikut merayakan ke merdekaan indonesia ini tahunnya waktu ulang tahun indonesia ke 76 ini 74 misalnya ya ini di pantai gaza oh ini di pantai gaza membuat sudah menggambarkan untuk seperti hadiah untuk dan pakai ontah untuk merayakan ini yang pertama kemudian ini anak-anak sekolah juga merayakan sama ini juga di palestina sudah menggambarkan untuk kemerdekaan indonesia ini dari kamera saya oke ini ketika di di jalan di jalan di jalan indonesia ini saya juga punya banyak foto lain tapi ini dari ketika saya di jalan lihat apa itu ini yang pertama yang kedua ini ini kemudian tentang palestina ini yang palestina tapi masih ada banyak lagi ya itu ya itu juga bagaimana dukung rakyat itu dukung dari rakyat ya betul ya untuk hubungan diplomatik juga antara palestina itu yang termasuk diplomatik dan politik juga hubungannya kuat sekali ini misalnya presiden palestina mahmud abbas dan kita lihat waktu presiden yang pertama yasar arafat sudah bertemu pak suharto juga dan lainnya dan lainnya seperti itu ya hubungan diplomatik masih banyak dan ini minitari luar negeri sama ee primer minister palestina yang sepuluh ini rami alhamdulillah dan foto yang sepuluh ini itu muhammadi yang pada saat ini juga sudah bertemu pak suharto ya sepuluhnya ada hubungan ya antara palestina dan indonesia banyaku diplomatik serta itu dan ada hubungan diplomatik dan ada kerja bersama misalnya di dalam ke 18 ini orang-orang palestina yang sudah ikut dari palestina datang dari palestina khusus untuk partisipasi di dalam olympic games ini kemudian ini pandangan atau pintapat warga palestina terhadap indonesia dari pengalaman saya dan lainnya juga yang sudah pernah ke indonesia yang pertama indonesia di mata rakyat palestina di mata kami adalah sorga jannah dengan keindahan alam yang indah kemudian buah-buahan sungai dan gunung gunung soalnya kami tidak bunya seperti itu tidak ada di palestina ini salah satu hal orang orang palestina yang datang untuk belajar pada hal tapi suka juga jalan-jalan melihat ini belajar tentang kehidupan indonesia yang disini karena beberapa tahun tidak cukup untuk melihat semua juga kemudian warga palestina sangat menggab risiasi dengan keramahan bangsa ini dan keindahan alam indonesia yang bagikan sebuah ferdows di bumi jannah ferdows pasti ya kemudian di mata kami atau di mata orang palestina atau rakyat palestina indonesia adalah negara dengan sikap mermawan yang patut dicontoh ya itu memang benar ramah dan ramah sama orang asing ya betul sekali dan itu yang membuat orang palestina suka di indonesia sebenarnya banyak orang palestina sudah melikah di indonesia juga padahal tujuan mereka untuk belajar tapi ketika melihat hidupnya seperti itu sudah berkes lulus melikah tinggal disini tinggal disini atau misalnya pulang sama istrinya ke palestina ya kemudian pendapat orang palestina juga orang indonesia ramah dan suka membantu itu dari pengalaman saya juga benar ya negara indonesia adalah negara maju aman pasti aman tidak ada perang disini seperti konflik di palestina aman dan fasilitas lengkap ya itu ya sangat menarik bagi orang palestina ketika di indonesia lihat bagaimana kehidupan indonesia yaman dan aman dan semuanya seperti itu tapi ada sesuatu aneh waktu saya datang di indonesia kenapa ada banyak motor di jalan ramai motor motor terniaga setiap roma harus ada motor itu wajib di jalan indonesia banyak motor itu karena di palestina tidak ada banyak motor kemudian naik kenderaan di sebelah kiri sebelah kiri di kanan kanan apalagi driver juga biasanya tidak kiri kalau driver di indonesia kanan kami kiri tapi kalau naik kenderaan kami kanan indonesia kiri jadi bingung tapi harusnya pelan bisa belajar akhirnya karena itu kalau orang palestina yang pertama kali kalau mau naik kenderaan mereka akan bingung dulu karena mungkin dia akan pergi ke jalan kanan padahal harusnya kiri karena dia masih lupa di sana kanan di sini ini ada di bintabat orang palestina tapi sekarang kita lihat bintabat orang yang bicaranya di politik juga orang bukan hany yaraqiyat kita lihat orang bagimane orang politik ini dota bismar palestina untuk indonesia tahar rahmat pada tahun dua ributu jublas dia sudah men kote untuk menggab risiasi dokun indonesia terhadap palestina pas pangga kwan ameryka serikat atas yurusalim sebaga ipoko israel dan dia bertarima kasi pemerintah indonesia dan brizan pak jukowi untuk dokun terhadap palestina kemudian dia brizan jukowi melifun brizan palestina mahamud abad dan akan selalu berada di palestina ya itu yakin ya dota kita waktu di tahun 2 ributu jublas yakin itu artinya ya merasa yaman ketika berbicara karena merasa masih yakin indonesia selalu mendukung palestina ya jadi palestina bertarima kasi kepada indonesia karena selalu ada dan berkommun berkommun memberi dukungan terhadap palestina yang itu kata dia sejak tahun 2017 dota besar palestina yang kami butuhkan kali ini adalah dukungan diplomatik dan politik dari rakyat dan pemerintah indonesia kemudian untuk militari luar negeri iboripno sangat bangga mwakan shal palestina shal palestina yang di bakai di foto yang di bawah itu karna di sini ada menganbarkan al-kofia juga itu ada gganbarkan al-kofia di shal palestina itu sangat terkenal di palestina shal atau al-kofia juga itu di shal bagi dari al-kofia maksumia di gganbarkan yang ada dan itu mempresentasi sebenarnya sejarah dan hidup palestina social masyarakat palestina seperti itu banyak makna dalam gambar gambar ini dan dia memberikan statement yang kuat dalam mendukung palestina dan banyak orang Indonesia dari muslim kristian katolik dan lainnya juga memberikan solidaritas terhadap palestina oke terima kasih Indonesia atas atau selalu mendukung perjuangan palestina oke terima kasih Mr. Ismir atas pemamparannya mengenai hubungan persaudaraan antara Indonesia dan palestina yang ternyata sudah ada sejak dulu sudah lama sekali karena sejak dari Indonesia belum merdeka palestina sudah mendukung duluan Indonesia jadi sekarang gantian Indonesia harus terus mendukung untuk kemerdekaan dan pembebasan palestina dari penjajahan semoga kita berdoa semoga konflik yang terjadi di palestina ini bisa segala berakhir dan hidup masyarakat palestina khususnya di Gaza itu bisa aman nyaman lagi seperti setiap kalah oke ini menarik sekali ya mister terkait dengan pembahasan kita pada sesi kali ini tapi saya punya beberapa pertanyaan mungkin terkait dengan persaudaraan tadi sudah banyak disinggung terkait hubungan diplomatik hubungan keagamaan sosial budaya budaya dan sebagainya itu ini yang kami menanyakan adalah ini kan Ustaz Isber di sini kan berkuliah di Indonesia berarti banyak dong dari Indonesia mungkin dari organisasi ataupun dari pemerintahan Indonesia yang memberikan beasiswa pendidikan kuliah di Indonesia untuk masyarakat Palestina ya biasanya di Palestina atau orang Palestina Indonesia banyak belajar di Indonesia dan biasanya Amerika di sini untuk belajar beasiswa biasanya Amerika menarima beasiswa dari pemerintah dari organisasi community yang lain misalnya masyarakat misalnya dari bisa dari organisasi Muhammadiyah dan lainnya banyak jenis ada dari kampus langsung itu ada bentuk beasiswa beda-beda dan banyak dari Indonesia yang sudah diterima oleh mahasiswa Palestina misalnya HBAR sendiri dapat beasiswanya dari kampus dari kampus dulu saya dapat beasiswa dari pemerintah untuk belajar bahasa Indonesia dan budaya dalam mahasiswa kemudian sekarang dari kampus saya dapat beasiswa lagi tapi juga orang Palestina bukan hanya dapat kesempatan ini dalam pendidikan ada dalam bekerja atau dalam ikuti lomba atau misalnya ikuti seperti itu game olimpia game ke-18 misalnya atau lainnya ada banyak orang yang bisa ikut di Indonesia untuk partisipasi ada kemudian kemudian ada di tahun 2020 kemudian 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 polisi bad kemudian ya sejak misalnya itu hubungan politik misalnya juga itu seperti sebagai basis tapi ada misalnya teman saya waktu saya datang ke Indonesia tahun 2019 untuk ikut di olahraga, partisipasi dua minggu, dia datang di satu pesawat sama saya waktu tahun, itu dia dapat semuanya dari basis juga dari Indonesia atau membaik kesempatan dari Indonesia untuk menikut kegiatan ke Indonesia banyak ya dukungan dari Indonesia untuk Palestina, gak hanya dari tadi tapi gak hanya di tentang keagamaan dan budayanya, tapi banyak juga kita mendorong masyarakat Palestina untuk juga belajar di Indonesia masyarakat Palestina itu juga punya hak belajar dengan dukungannya tadi dengan memberikan bantuan berupa beasiswa dan sebagainya oke, kemudian tadi banyak juga ya beberapa bangunan yang sudah dididikan oleh pemerintah bantuan dari masyarakat Indonesia untuk Palestina itu sampai sekarang alhamdulillah masih 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 ya pasti masih oke ya, jadi banyak nih kan di daerah konflik itu pasti banyak relawan atau volunteer dari Indonesia iya iya kalau boleh tahu mungkin Ustadz Isber tahu kegiatan para relawan ini seperti apa di sana dan juga mungkin program-programnya untuk mungkin untuk anak-anak atau untuk remaja-remaja di sana ya untuk volunteer Indonesia yang ada di Palestina misalnya ada yang volunteer ada yang bekerja misalnya dikirim misalnya atau dimewakili oleh Indonesia misalnya ya seperti untuk membantu orang Palestina punya kantor bantuan atau mencari misalnya itu yang pertama kemudian saya tahu berapa orang dari Indonesia yang bekerja misalnya sebagai journalist memberitahu informasi dari Palestina tentang hal ini ya dan ini dua hal misalnya seperti yang bekerja atau yang membantu ini apalagi yang mendukung Palestina misalnya orang pergi di sana supaya bisa mendukung Palestina ya seperti itu oke berarti banyak sekali ya dukungannya pokoknya kita kedua negara ini harus terus mendukung sampai mungkin nanti Palestina sudah bebas dari konflik seperti itu ya oke mungkin kita cukupkan ya Ciladers untuk sesi pada hari ini mungkin teman-teman Ciladers yang punya pertanyaan ataupun cerita menarik terkait dengan hubungan persaudaraan antara Palestina dan Indonesia boleh banget cerita di kolom komentar nanti akan kita baca satu per satu oke mungkin cukup sekian untuk sesi dari Lentera Ramadan pada episode kali ini sampai berjumpa di episode Lentera Ramadan berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cilat Unisula Your world is here selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati